Nah Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutkan kembali ya Masih di kota Balikpapan Kita sedang berada di kecamatan Balikpapan Kota ini Tepatnya ya di tengah-tengah kota lah ya Ini untuk di kota Balikpapan Kita bisa lihat sendiri Keadaan di kota Balikpapan ini Beriman ya, bersih, indah, aman, dan nyaman Dan menjadi kota layahuni juga Tapi di 2023 kayaknya kemarin tidak masuk nominasi Yang masuk nominasi bahkan justru di kota Samanindah Tapi tidak apa-apa Semoga di tahun 2024 ini Menjadi lagi nominasi di kota layahuni kembali Karena bisa lihat disini lingkungannya juga bersih Kemudian jalannya tidak macet Orangnya pada tertib semua Maklum disini zona zero toleransi Atau tidak ada toleransi bagi pelanggar Dari keadaan lalu dentasnya Kalau ada parkir segala Daerah sini sepanjang jalan Jendral Sudirman Dilarang parkir di pinggir jalan Kalau enggak ya pasti nanti karena tilang ya Kemudian juga disini zona E.T.L.E. ada tilang elektronik Banyak kamera yang dipasang ya Jadi ya wajar aja disini pastinya orangnya pada tertib Kita juga bisa lihat untuk perkembangan Pembangunan-pembangunan gedung-gedung di kota Balikpapan ini Semakin tahun semakin tambah cantik ya Dan bertambah juga untuk gedungnya ya Bisa dilihat ini banyak sudah gedung-gedung yang diperbaharui Kemudian juga yang untuk situasi perjalanannya di jalannya ini Aspalnya juga sering di aspal ya diperbaharui Khususnya di jalan Jendral Sudirman ini Nah lanjut kita sambil dilihat situasi terkini di kiri kanan dan depannya ini ya Dengan situasi realnya saat ini kota Balikpapan Untuk sejarahnya kota Balikpapan itu ya enggak bisa dipisahkan dengan minyak ya Yaitu waktu itu lebih tepatnya namanya sumur minyak Matilda Itu nama anaknya orang yang dulu menemukan sumur itu Ceritanya seperti itu Nah itu pada tahun 1897 di 10 Februari Nah sampai sekarang di apa namanya Dijadikan ulang tahun kota Balikpapan di tanggal 10 Februari Di teluk Balikpapan sana ditemukan untuk sumur minyaknya Nah lama-lama ditambah lagi untuk penemuan sumur minyaknya Di daerah Kutai Kartanegara sana dari Sambuja Kemudian di mana itu di Balikpapan Seberang ya Saat ini di Penajam Pasir Utara Ada juga yang di tengah-tengah laut situ Kemudian sampai di Handil sampai di Kabupaten Kutai Kartanegara di Muara Badak Sampai Marangkayu sampai di Bontang sana Nah kota Balikpapan itu mulai rame di tahun 1900an Karena bertambahnya Pengemboran minyak di Balikpapan Jadi disitu ada pengembangan pengemboran minyak Maka pendudunya juga mulai bertambah Berdatangan dari seluruh Indonesia Pendatang ini tapi ya banyak yang dari luar ya Dari luar negeri juga banyak waktu itu Untuk asal-usul nama kota Balikpapan itu sendiri Berasal dari beberapa versi Yang pertama itu ada versi dari Namanya ada sebuah tempat Nama desa Itu namanya Bilipapan Nah sekarang itu ada di Teluk Balikpapan situ Itu versi pertama Itu dari tahun ya kita belum lahir lah pokoknya Ada lagi yang versi legenda Di tahun 1724 gitu ya Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idris Dari kerajaan Kutai Memerintahkan kepada pemukim-pemukim Di sepanjang Teluk Balikpapan Itu dia disuruh Mereka disuruh menyumbang bahan bangunan Untuk membangun istana baru di Kutai Lama Sumbangan tersebut Ditentukan berupa penyerahan seribu lembar papan Yang diikat menjadi sebuah rakit Yang dibawa ke Kutai Lama Jadi pada Apa namanya waktu itu Di Papannya diikat gitu ya Jadi di Hanyutkan Untuk dijalankan di perairan laut itu Untuk dibawa ke daerah Kutai Lama Nah setelah papannya tadi yang dihanyutkan Sudah sampai di Kutai Lama Waktu dihitung Ternyata ada 10 keping yang kurang Ternyata 10 keping tersebut 10 keping papan itu Ditemukan Ditemukan Di dalam Tempat ya Di dalam daerah Yaitu di Genebura Waktu itu Nah Genebura ini sekarang Sudah menjadi suatu Kelurahan Di kabupaten Penajam Pasir Utara Kemudian dari peristiwa Papan yang hilang 10 keping tadi Yang sudah ditemukan di Genebura Maka dari peristiwa itulah Diberi nama Balikpapan Karena dalam bahasa Kutai Baliklah Papan itu Atau Itu papannya Ternyata kembali Ketempatnya Nah itu maksudnya Jadi Terjadilah nama Kota Balikpapan Sebenarnya lagi Jadi mega Metropolitan Balikpapan Pusing Pusing dengan Pacetnya Terjadilah Di jalan Sudirman Jalan General Sudirman Kota Balikpapan Ya Di jalan Sudirman Di kota Balikpapan Ada ninja Ada ninja Hmm harum Bau Baunya Bau Bau Koli sampingnya Kau apa Kayaknya kastrol Koli kastrol Oli samping Pake oli batak Kastrol Yang wangi Atau R30 R20 R30 Kita ke kiri Kalau ke tanen ke bandara atau Ke jalan tol Menuju Samarinda Kalau kiri ini Kiri ini menuju Samarinda juga Tapi via jalur Non tol Bukan jalan tol Dan kita masuk ke jalan MT Haryono Ya begini situasi untuk Di dalam kota Balikpapan Yang pernah tinggal di Balikpapan Dulu dan sekarang sudah berbeda Pembangunannya juga lumayan Ya Meskipun agak lambat ya dari Pulau Jawa Tapi tetap ada perkembangan Meskipun merantak Tapi yang dulunya tahun 90 ke sini ya Gak tau ini Sudah berubah Terutama jalannya juga udah lebar Oke mantap Sampai coba di Daily berikutnya Fikhan 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 Mau gak antri nih Jalur khusus Pertal Wah bagus nih Beli nih Kita lanjutkan untuk Informasi tentang Balikpapan Dan sekitarnya Dan ini reelnya ya Thank you Kita jumpa lagi di lain kesempatan Selamat menikmati